Halo apa kabar semua para penggila catur, selamat datang di channel mesin catur. Di sini saya akan menyajikan partai-partai menarik dari para grandmaster catur dunia. Sebelum kita menyaksikan, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa berkembang. Dan jangan lupa juga, untuk menyalakan tombol lonceng, agar bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Kali ini kita akan menyaksikan partai klasik Tigran Vartanovic-Petrosian versus Leonid Steyn. Pertarungan ini terjadi pada tahun 1961. Mari kita mulai. Petrosian mengawali pembukaan dengan pembukaan Inggris. Lalu Leonid Steyn membalas dengan pertahanan Anglo-Indian. Petrosian kuda C3, variasi kuda menteri. Dibalas dengan pion D6, lalu D4. Pion G6, E4 dimajukan, untuk menguasai petak pusat. Gajah, Fiansetto. Gajah, E2. Hitam, Rokade. Kuda F3, persiapan Rokade pendek. Pion E5 dimajukan, untuk memulai pertarungan di petak pusat. Petrosian menolak, dengan memajukan pion ke D5. Dibalas kuda D7. Gajah G7, melakukan pining terhadap menteri. Pion langsung mengusir gajah. Gajah mundur ke H6, untuk mempertahankan pining terhadap menteri. Pion A6, mencegah kuda ke B5. Petrosian mengamankan Raja, dengan melakukan Rokade. Menteri bergeser ke E8, menghilangkan pining dari gajah yang cukup mengganggu pergerakannya. Kuda melompat ke D2, menjaga pion C dan E. Stain mendorong pion ke C5, dengan tujuan untuk memblokir pion pusat. Tapi Petrosian tidak ingin hal itu terjadi, dan dia mengambil pion C5 dengan N pasan. Lalu Stain balik memukul pion yang berbahaya itu. Dibalas dengan pion B4. Lalu benteng B8, mengancam pion. Pion maju ke A3, membackup saudaranya. Gajah ke B7. Lalu kuda melompat ke B3, dengan maksud untuk membuka lajur D, agar bisa dikuasai menteri, sekaligus mengancam anak bawang yang belum ada yang menjaga. Merasa anak buahnya terancam, lalu bos menteri sendiri, yang menurunkan tangannya untuk membackup si kucrit di D6. Kuda ke A5, membuat tekanan ke gajah. Lalu gajah mundur satu langkah. Pion maju ke F3, memperkokoh pion E4, sekaligus membuka diagonal E untuk membebaskan pergerakan gajah di H4. Lalu Stain memajukan pionnya ke D5, dengan maksud memulai pertempuran di medan pusat. Petrosian menolak dengan mendorong pion ke C5, sekaligus membuka diagonal E6 dan menekan pion di A6. Kuda H5 dimainkan. Ini bertujuan untuk menduduki petak F4, yang cukup strategis. Dan tidak memperdulikan si kucrit di petak A6 yang tidak diberi pengawalan dengan ketat. Oleh karena itu, Petrosian dengan senang hati melemat si kucrit yang tidak diperdulikan itu. Dan kuda pun, akhirnya menduduki petak F4 yang sudah diidam-idamkan sejak dulu. Mungkin petak F4 manis kali ya. Kayak janda tetangga sebelah rumah. Lalu kuda putih melempat ke E2, untuk mengganggu kuda hitam yang lagi asyik menggoda janda sebelah. Anjrit tuh kuda putih, ganggu kesenangan orang aja. Mungkin itu kalimat yang ada di dalam hati kuda hitam. Lalu kuda hitam meminta pion maju ke G5, untuk memback up-nya sekaligus menyerang gajah. Dan gajah pun mundur ke F2, untuk menutup diagonal gelap G, untuk mengamankan rajanya. Stain mendorong pion F5, untuk menambah tekanan pion yang ada di E4. Petrosian tidak memperdulikannya, dia malah menggeser bentengnya ke C1. Stain mengambil pion E4. Petrosian memukul balik pion E4. Kuda jamping ke F6, menambah tekanan pion E4. Tak mau terus ditekan, pion E4 mengempelang pion hitam D5. Sekaligus mengancam posisi menteri yang sedang duduk manis. Tak rela pimpinannya diancam oleh makhluk hina sekelas pion gembel. Akhirnya kuda hitam membahas misi kucrit yang somong itu. Kuda pergi ke G3. Stain memajukan pion ke E4, lalu berencana untuk melaju ke E3, bertujuan untuk mempersempit ruang gerak gajah F2. Petrosian membaca gelagat itu, lalu dia menggerakkan gajahnya ke D4, mengajak pertukaran dengan gajah hitam. Stain menolak pertukaran gajah, dia malah menggerakkan bentengnya dengan tujuan untuk melakukan shadowing di lajur D. Petrosian menghabisi gajah hitam dengan gajah putihnya. Raja pun mengeliminasi gajah putih yang baru saja membantai gajah hitamnya. Lalu Petrosian melangkahkan menteri ke D4, meneskak raja. Sekaligus memberi tekanan terhadap pion E4. Merasa nyawa rajanya terancam, kemudian kuda jumping ke F6, melindungi raja sekaligus menyerang balik menteri dengan benteng yang sedari tadi melakukan shadowing di lajur D. Menteri menghindar dari ancaman benteng. Raja bergerak ke G6, menghindari pin menteri. Kuda ditarik ke C4, dengan tujuan menempati petak E5, mengancam raja hitam. Stain menjaga petak E5 dengan menempatkan kudanya di D3, sekaligus mengancam benteng C1. Benteng menghindar ke D1. Kuda F6, bergerak ke D5, menyerang menteri sekaligus menutup lajur D. Ini membuat lajur F, terbuka lebar. Menteri ke C2. Kuda D5, melompat ke C7, berencana memusnahkan gajah yang sedang terjebak. Petrosian menggerakkan kudanya ke D6, membiarkan gajah satu-satunya diembat oleh kuda, dan malah menyerang pion lemah di E4. Akhirnya gajah sematawayang itu, tewas ditindih kuda. Benteng putih menghabisi benteng hitam, F8. Benteng hitam D8, membalas kematian saudara kembarnya yang dibantai dengan keji, lalu memusnahkan benteng putih F8. Petrosian menyapu pion lemah E4, dengan kuda D6. Ini membuat kuda hitam D3 menjadi lemah, karena tidak ada yang membackup. Stain menempatkan kudanya di petak D4 dengan memakan pion. Jelas saja, kuda itu lenyap de-eliminasi anak bawang. Dan kuda di D3, masih dalam tekanan menteri dan benteng. Ini dia alasannya kenapa Stain mengorbankan kuda. Kita mundur sedikit. Jika kuda menghindari ancaman menteri dan benteng, maka yang terjadi adalah, menteri hitam kena royal pin dari benteng putih. Kita kembali ke permainan aslinya. Kuda D3 yang sebelumnya berada di bawah tekanan menteri dan benteng, malah berbalik mengancam menteri dengan memakan pion. Menteri menghindar, sambil mengancam lagi kuda hitam. Kuda ke D5, menutuplah jur D, dari serangan benteng yang akan melakukan royal pin terhadap menteri hitam. Namun, benteng putih emang nakalnya naujubilah, dia masih saja melakukan pinning terhadap menteri hitam. Menteri hitam yang hidupnya tidak tenang itu, berusaha menghindari pin dari benteng kutu kupret yang membuat hidupnya seolah-olah seperti sedang dikejar-kejar dead kolektor pinjol. Kuda bermanuver ke F6, itu membuat Raja mendapatkan discover attack dari menteri putih. Dan di langkah ini, Leonid Stein akhirnya menyerah. Dia sudah tak sanggup lagi menerima serangan demi serangan dari Petrosian. Apabila permainan dilanjutkan, menurut analisa dari engine stop fish, maka akan seperti ini. Demikianlah partai catur yang menarik kali ini. Sampai jumpa di video partai catur menarik lainnya, Terima kasih. Sampai jumpa di video partai catur menarik.